Oke, Bapak-Ibu yang bekerja di instansi pemerintah yang non-ASN, ini sudah mulai pendata non-ASN, Bapak-Ibu. Nah, sesi kali ini saya akan menjelaskan cara membuat akun, akun pendataan di aplikasi BKN. Nah, Bapak-Ibu silakan masuk di halaman login ini, pendataan-non-ASN.bkn.go.id Nanti link-nya akan saya sertakan di deskripsi pada video ini. Nah, ini dokumen yang Bapak-Ibu shifter adalah ijasa, SK pengangkatan, KTP, dan foto terbaru yang berlatar belakang biru, warna biru. Untuk pembuatan akun ini, kalau Bapak-Ibu sudah berada di beranda seperti ini, maka Bapak-Ibu tinggal klik di sini buat akun. Nah, nanti akan dibawa ke tampilan seperti ini. Silakan Bapak-Ibu isikan data-data yang diminta, di sini nomor induk kependudukan yang sesuai KTP, Kemudian nomor kartu keluarga, kemudian nama lengkap sesuai KTP, kemudian tempat lahir sesuai KTP, kemudian tanggal lahir sesuai KTP, dengan format tanggal, bulan, tahun. Kemudian nomor handphone yang aktif, kurangkali nanti ada informasi yang perlu disampaikan, nanti biar mudah dihubungi. Dan yang lagi satu adalah email pribadi. Ini email pribadi yang masih aktif, yang tentunya bisa Bapak-Ibu buka. Karena siapa tahu nanti, sama seperti tadi, pemberitahuan tertentu nanti akan dilakukan lewat email. Dan setelah mengisi semua data-data tadi, maka Bapak-Ibu tinggal masukkan kode caca yang tertera di sini. Nah, ini belum tentu seperti ini, nanti kan bisa berbeda-beda Bapak-Ibu. Nah, setelah Bapak-Ibu masukkan kode caca, mengisi semua data yang diminta, Bapak-Ibu tinggal klik lanjutkan. Sehingga nanti tampilannya akan dibawa ke halaman seperti ini, Bapak-Ibu. Nah, ini yang data-datanya sudah berisi tadi, akan muncul di sini. Kemudian di halaman berikut ini, Bapak-Ibu diminta lagi melengkapi data. Nah, data yang diminta di sini adalah password. Nah, password inilah yang nanti akan Bapak-Ibu gunakan untuk login saat pengisian, riwayat pekerjaan, dan mengontrol data. Nah, password yang pertama, kemudian di bawah ini ada konfirmasi password, Bapak-Ibu masukkan lagi password yang sama, yang diketikan yang di atas ini, harus sama. Kemudian diminta Bapak-Ibu untuk memilih salah satu pertanyaan pengaman. Ini pertanyaan pengaman satu, kemudian Bapak-Ibu ketikan jawab di sini. Pertanyaan pengaman itu tinggal dipilih. Ya, ini tinggal dipilih. Pilih, lalu pilih nanti pertanyaan pengaman yang mana yang Bapak-Ibu perlukan. Misalnya, pertanyaan pengaman itu siapakah nama guru Bapak-Ibu ketika SD yang Bapak-Ibu idolakan. Itu misalnya, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya nanti tinggal pilih saja. Sama, ada pertanyaan pengaman kedua, tinggal pilih, nanti jawabannya Bapak-Ibu ketikan. Nah, itu dicatat Bapak-Ibu. Nah, setelah itu Bapak-Ibu, ini di bawahnya ini Bapak-Ibu diminta untuk melakukan pemilihan jenis kelamin. Nah, nantikan data jenis kelamin ini sesuai dengan data yang sudah Bapak-Ibu setarkan ke dinas dan sudah dihubungkan oleh pihak dinas. Tapi kalau misalnya ada kekeliruan, Bapak-Ibu tinggal pulang saja pilih di sini. Nah, setelah memilih data jenis kelamin, Bapak-Ibu diminta untuk mengakut foto KTP. Nah, di sini Bapak-Ibu siapkan foto KTP-nya bagian depan. Itu formatnya CPG, dengan ukuran file maksimal adalah 200 KB. Bapak-Ibu tinggal klik yang bagian ini, browse-nya, browsing-nya ini, nanti cari di mana tempat penyimpanan file-nya di laptop Bapak-Ibu. Kemudian, Bapak-Ibu juga diminta di sini untuk mengakut foto. Nah, ini contoh foto yang benar. Ya, pakai pakaian formal saja, berwarna putih, boleh. Kemudian, latarnya latar biru. Bapak-Ibu, sama juga formatnya jpg atau jpg, dengan file maksimal itu 200 KB. Nah, setelah semua data ini diisi, Bapak-Ibu tinggal klik di sini, lanjutkan. Namun, jangan lupa juga, sama karena di sini diminta untuk mengisi kode capcahnya. Ya, Bapak-Ibu ketikan, lalu klik lanjutkan. Nah, ini adalah contoh tampilan data yang sudah berisi. Yang diisi data, tinggal klik lanjutkan saja. Nah, setelah itu, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu akan diperlihatkan. Ini resum data yang sudah tadi Bapak-Ibu masukkan. Ini Bapak-Ibu diminta untuk mengecek ulang. Apakah data yang dimasukkan itu sudah benar atau masih ada kemiruan. Bapak-Ibu cek sekali lagi, karena di sini, setelah pembuatan akun diproses, Bapak-Ibu tidak bisa lagi melakukan perubahan data, seperti penama, tempat lahir, tanggal lahir, pas foto, dan sebagainya. Sehingga sebelum mengakhiri proses pembuatan akun ini, Bapak-Ibu cek sekali lagi, pastikan datanya sudah benar. Nah, kalau misalnya data masih ada yang salah, Bapak-Ibu tinggal klik di kembali. Nanti isikan lagi data yang benar. Kemudian, setelah mengisi data yang benar, Bapak-Ibu klik lanjutkan lagi, nanti akan kapi lagi seperti ini. Ya, pengecekan ulang data. Nah, kalau data-data Bapak-Ibu sudah benar, maka Bapak-Ibu tinggal klik ini proses pembuatan akun. Ketika klik proses pembuatan akun, maka Bapak-Ibu akan diberikan konfirmasi. Apakah data yang Bapak-Ibu isikan itu sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, ya tinggal klik iya. Kalau belum sesuai, klik tidak. Nanti balik lagi, sama seperti tadi. Nah, ini Bapak-Ibu diberikan konfirmasi untuk mengecek kembali datanya, biar benar-benar datanya itu sesuai atau yakin benar. Nah, kemudian setelah Bapak-Ibu mengklik iya di konfirmasi ini, maka Bapak-Ibu akan ditampilkan seperti ini di langkah keempatnya. Artinya pembuatan akun sudah selesai. Sehingga di sini, Bapak-Ibu langsung boleh klik cetak informasi pendaftaran atau kartu akunnya. Kalau mau langsung login juga boleh. Ini di sampingnya yang di kanan ini, boleh langsung login. Nah, untuk contoh tampilan kartu informasi akunnya seperti ini, Bapak-Ibu. Ya, ini sama seperti kartu akun tes CPNS atau P3K sebelumnya. Nah, ini berarti ini sifatnya resmi. Pokoknya, pendataan ini penting sekali bagi Bapak-Ibu non-ASN, biar data Bapak-Ibu nanti terakam di PTKM pusat. Baik, demikian informasi singkat ini, Bapak-Ibu. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak-Ibu dalam pembuatan kartu informasi akun pendataan tenaga non-ASN tahun 2022. Video berikutnya, saya akan buatkan cara Bapak-Ibu login, kemudian mengontrol data. Nah, demikian video ini, Bapak-Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.